Pemirsa seorang pemuda mengalami luka-luka karena dibacok oleh kawanan begal saat tengah berada di sebuah warung kopi di kawasan Cibubur, Ciracas, Jakarta Timur. Kejadian yang terjadi pada Kamis dini hari kemarin itu pun sempat rekam kamera warga. Dari rekaman video amatir milik warga, nampak seorang pemuda mengalami luka pada bagian tubuhnya. Setelah dibacok oleh kawanan begal saat dininya tengah berada di sebuah warung kopi yang berada di Jalan Cibubur 3, Cibubur, Ciracas, Jakarta Timur. Para pelaku secara tiba-tiba mendatangi korban. Selain itu pelaku yang berjumlah tiga orang juga merampas telepon genggam dan dompet berisi uang tunai milik korban. Korban tidak bisa berbuat banyak karena para pelaku dilengkapi dengan senjata tajam. Kalau pribadi saya dan untuk wilayah atau lingkungan, saya mengimbau kepada warung-warung yang memang terutama warung kopi ya, warung kopi, warung kelontong, dan khususnya warga R01 untuk tetap siaga, imbauan saya, agar kita selalu berhati-hati. Jangan sampai kejadian ini terulang kembali di wilayah saya. Dengan demikian pihak RW pun baru mengetahuinya setelah viral di media sosial. Akibat peristiwa tersebut kini warga mengaku risah dan khawatir. Dari Jakarta, Tirta Wijaya Nusantara TV melaporkan.